Kita ke informasi pertama kemarau panjang yang tengah berlangsung berdampak pada kenaikan harga bahan pokok hingga bumbu dapur di pasar tradisional kota-kota Mubagu. Kenaikan yang sangat drastis terjadi pada cabai, bawang merah, bawang putih, serta tomat. Hampir semua jenis sayur hingga bumbu di pasar serasi 23 Maret kota Mubagu mengalami kenaikan harga. Cabai dari harga sebelumnya Rp50.000 per kilogram menjadi Rp60.000. Tomat biasanya dijual dengan harga Rp3.000 per kilogram, kini menjadi Rp5.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih dan bawang merah sebelumnya dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Tomat naik Rp2.000, baru bawang merah naik Rp5.000, baru Richard juga naik sedikit, Rp5.000 lagi. Biasakan Richard cuma Rp50.000, sekarang Rp60.000. Sekarang Rp5.000 dia. Sebelumnya berapa? Rp30.000. Rp30.000. Baru apa lagi, Pak? Bawang merah dia berapa sekarang? Bawang merah biasa dia Rp30.000. Sekarang dia berapa? Rp40.000. Kenaikan harga sayur mayor di pasar serasi 23 Maret kota Mubagu akibat musim kemarau yang panjang, sehingga banyak petani sayuran mengalami gagal panen. Juan Terpapunungan melaporkan dari kota-kota Mubagu. Sebelumnya berapa, chere together yang panjang haben di sur wenig 척. Yang jang-ểm ta banyakьют kopa Mubagu. Namunnya berapa. Sangat periupungan dari kota-kota Mubagu. Terima kasih.